News on the spot, Pemisah, Museum Bahari menggelar pameran foto kapal pindisi dan kisah panjang di balik pembuatannya. Pameran berlangsung di ruang pamer temporer Museum Bahari, Penjaringan Jakarta Utara. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Mona Chandra dan juru kamera Kaisa Pangaji, langsung dari Museum Bahari, Jakarta Utara. Ya Mona, seperti apa situasi dan apa saja yang ditampilkan dalam pameran foto pindisi kali ini? Ya Carlos, di Museum Bahari, Penjaringan Jakarta Utara saat ini sedang berlangsung pameran temporer foto, karya foto dua fotografer, Denny Yuryandi dan Dede Priyana. Nah hasil jebretan mereka ini mereka ambil dari sudut pandang yang berbeda. Tadi saya ingin sebenarnya menunjukkan satu persatu gambar hasil karya mereka. Salah satunya ada yang menarik, seperti ada kapal pinisi yang sedang berlabuh, begitu di laut yang tenang. Kemudian juga ada gambar sosok daeng, dalam bahasa bugis ini artinya laki-laki, begitu atau kakak laki-laki yang sedang duduk di atas kapal pinisi. Serta juga ada gambar daeng-daeng yang sedang bekerja sama untuk membuat satu kapal pinisi. Nah sebenarnya pameran foto ini juga menampilkan berbagai bentuk karya-karya lainnya, begitu seperti ada yang di belakang saya ini. Ada sebuah kemudi, kemudian di sebelahnya ada tali-tali yang digunakan di dalam kapal, kemudian juga ada pahatan kayu, dan juga ada dayung-dayung di belakang sana. Nah tadi ada sebuah foto yang sangat menarik, di sana judulnya tertulis Generasi Baru Pinisi. Nah kita tahu pinisi ini berasal dari suku Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan. Nah generasi baru ini mereka mengajarkan anak-anak mereka ini bagaimana membuat kapal pinisi. Karena kita tahu khas suku Bugis ini merupakan suku bangsa pelaut yang tangguh dan memiliki keahlian melaut dan teknik kelautan dari beratus-ratus tahun yang lalu. Mereka bisa mengarungi lautan tanpa memerlukan peralatan yang modern, hanya mengandalkan navigasi alam saja, seperti contohnya mereka hanya membaca bintang, membaca pergerakan awan, dan juga pergerakan pola arah awan, dan juga arah mata angin, seperti itu. Dan mereka juga menurunkan ilmu pengetahuan pembuatan kapal pinisi ini secara lisan kepada anak-anak atau generasi baru mereka. Jadi mereka tidak memiliki buku pedoman atau buku petunjuk begitu, dan mereka tidak menurunkan pengetahuan mereka dalam tertulis. Namun mereka hanya secara lisan mereka memberitahukan kepada anak-anak mereka seperti pengukuran kapal, desain-desain kapal, dan juga detil-detil lainnya. Nah selain itu juga kita melihat ada tradisi atau foto yang menunjukkan tradisi upacara adat masyarakat khas Bugis, karena sebagai suatu benda kebudayaan kapal pinisi ini tidak lepas tentunya dari rentetan atau rangkaian upacara adat. Mulai dari perencanaan pembuatan kapal, dan juga pemilihan bahan atau kayu, dan pemilihan bahan atau kayu ini juga harus ada waktunya sendiri. Mereka dari informasi yang kami dapatkan hanya di tanggal 5 dan tanggal 7 saja mereka boleh memilih kayu, karena tanggal 5 ini dimaknai sebagai tersedianya rezeki, dan tanggal 7 ini adalah simbol keberuntungan atau rezeki yang mengalir seperti itu. Dan juga menebangan kayu juga ada lagi ritual-ritual tersendiri, hingga diluncurkannya perahu atau kapal ini ke perairan yang luas. Jadi ada serentetan upacara dan ritual agar kapal pinisi ini ketika mereka mengarungi lautan dan samudera yang luas, ini dianugerahi keselamatan dan aman. Karena banyak sekali kita tahu mereka mengarungi belahan bumi dunia lainnya, dari terjangan badai dan juga ombak yang besar. Nah selain itu kami juga melihat begitu ada foto hutan baku yang dipakai untuk membuat kapal pinisi, dan bahan utama kayu yang dibuat untuk membuat kapal pinisi berasal dari kayu jati, kayu besi, karena kita tahu kedua jenis kayu itu sangat kuat dan kokoh. Kemudian akhir-akhir ini juga memakai kayu mahugani, karena bisa diperuntukkan untuk interior, karena warna merahnya yang khas dan indah. Nah selain karya foto, di sini juga ada yang tadi sudah saya sebutkan ya, peralatan-peralatan di dalam kapal seperti ini, alat kemudi dan yang lainnya. Dan untuk kita ketahui, kapal pinisi ini berasal dari suku Bugis, dan sudah dibuat sejak abad ke-14, dan mereka sudah mengarungi lautan yang luas sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Kata pinisi ini sendiri berasal dari kata suku Bugis, Panisi atau Mapanisi, yang artinya menyisip, dan bisa diartikan artinya menyumbat lantai dengan, menyumbat papan, begitu papan kayu di lantai dan dinding kapal agar tidak kemasukan air. Begitulah asal mula kata dari kapal pinisi ini. Dan kapal pinisi ini sebagian besar dibuat di Kabupaten Bulukumba di Sumatera Selatan, dengan fungsi utamanya sebenarnya adalah sebagai kapal pencari ikan, atau untuk kapal mengangkut barang, intinya adalah sebagai berdagang. Namun akhir-akhir ini lebih sering digunakan untuk sebagai kapal pesiar yang modern. Nah, untuk diketahui kapal pinisi ini terdiri dari dua tiang utama dan tujuh helai layar. Nah, ini memiliki maknanya karena dua tiang layar ini melambangkan dua kalimat syahadat, sementara tujuh layar dengan rincian tiga di moncong, kemudian dua di tengah dan dua di belakang. Ini tujuh layar yang melambangkan jumlah ayat di dalam surat Al-Fatiha. Dan juga melambangkan bahwa nenek moyang kita sudah mampu mengarungi samudera yang luas sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Dan memang masyarakat Bugis ini terkenal begitu dengan keahlian kelautannya. Dan mereka juga mampu membuat kapal pinisi dari awal tanpa menggunakan peralatan modern satupun, dan dengan tangan-tangan ahli secara manual, yang artinya handmade begitu. Dan mereka juga tidak menggunakan perekat atau apapun, hanya pasta kayu. Meskipun berbahan dasar kayu, namun kapal pinisi ini mampu bertahan dari terjangan badai dan ombak. Demikian, Carlos. Iya, menarik sekali Mona. Penjelasan Anda berasa kemudian saya ada di sana begitu ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya apa tujuan dari dilaksanakannya pameran ini, dan untuk weekend ini ketika masyarakat sedang berlibur juga, apakah kemudian akan diadakan sampai kapan acara pameran ini? Ya, pameran ini berlangsung sudah dimulai sejak tanggal 15 Mei kemarin, dan diadakan hingga 25 Juli. Jadi dalam kurun waktu sekitar 3 bulan ini, event ini memang diperuntukkan untuk sebagai ajang edukasi dengan target pengunjung pelajar dan juga wisatawan mancanegara. Dan event ini merupakan event pertama pasca terjadinya peristiwa kebakaran di Musium Bahari beberapa saat yang lalu. Dan kapal pinisi ini merupakan satu-satunya kapal dari zaman lampau yang masih diproduksi hingga saat ini di Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan. Dan karena proses pembuatan yang sangat rumit dan memakan waktu yang cukup lama, karena waktu yang tidak hanya waktu-waktu tertentu saja, jadi karena waktu itu syarat makna, maka kapal pinisi ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Ditaksir, satu buah kapal pinisi bernilai sekitar 4 miliar hingga 6 miliar rupiah. Dan dalam sidang ke-12, Komite Warisan Budaya Tabenda UNESCO yang diselenggarakan di Pulau Jeju, Korea Selatan pada 7 Desember yang lalu, ini mengakui kapal pinisi sebagai warisan budaya tabenda milik Indonesia. Nah itu artinya dunia internasional juga sudah mengakui teknik perkapalan atau teknik pembuatan kapal yang dimiliki oleh nenek moyang dan bangsa kita sendiri. Dan berikut ini ada sedikit kutipan, pernyataan atau komentar, testimoni dari pengunjung yang hadir di event pameran foto ini. Untuk pameran bagus ya, terutama ada kaitannya dengan kapal pinisi. Kapal pinisi adalah kapal yang terbuat dari kayu, adalah kapal yang sangat tertua ya istilahnya dari sejarah perkapalan di Indonesia. Ya sebagai warga negara Indonesia, ya kita merasa bangga dengan hasil karya apa yang telah dibuat oleh kakyat Indonesia. Exactly, ya. So we just walked in. And what do you think about this place, this event? It got beautiful pictures of the boats and the craftsmanship. Demikian Carlos, informasi yang bisa saya sampaikan dari pameran foto kapal pinisi di Museum Bahari kembali ke Anda di studio, Carlos. Terima kasih Mona atas laporan langsung dari pameran kapal pinisi di Museum Bahari.